selamat menikmati di awan ini adalah 308 ya di awan dan alhamdulillah awan closing di 340 dan ini masih menarik nanti akan kita bahas kenapa awan masih menarik ya buat kita pantau Senin besok jajan sore di keluarga Oke Sam 26 September yaitu adalah Meja 172 173 Alhamdulillah Meja ini juga sampai dengan closing 186 ya ini masih saham uptrend yang masih terus memberikan kita cuan jadi kalau kita beli saham-saham uptrend itu tinggal kita kawal aja semoga aja bisa mendapatkan cuan berlimpah selalu yang mau saham big caps MDKA ini sudah saya rekomendasikan breakout MA200 cari area 2550 2590 target santai semoga ke 3.000 ya 2.800 MDKA cuan alhamdulillah jajan sore awan ini adalah sebenarnya adalah jajan sore ya di tanggal 27 September itu Jumat kemarin saya sudah rekomendasi dari 336 awan ya tuh awan masih di harga 330 dengan volumenya cukup bagus dan alhamdulillah awan alhamdulillah awan naik dari kita rekomendasi 330 ke 346 yang sudah jual alhamdulillah yang masih keep ini juga sudah cuan tinggal kita kawal karena awan juga volumenya masih sangat bagus oke hari ini saya akan memberikan 3 rekomendasi saham buat kawan-kawan pantau besok nah saham pertama yang akan saya rekomendasikan tetap ya ini saya tadi katakan kita akan ikuti awan ya jadi kita bisa melihat dari trendnya dan juga momentum dari cat pendek ini adalah cat awan dari cat dailynya dan disini awan juga memang bisa dikatakan dia sideways ya cukup lumayan karena harga moving average nya MA50 MA200 MA5 MA10 itu berdekatan sekali dan alhamdulillah kemarin naik sampai closing 3.40 ya dengan volumenya juga sangat menonjol sekali ini masih sangat menarik buat kita perhatikan walaupun saya katakan ya ini buat kawan-kawan semua ini saham agak gorengan jadi memang seandainya kawan-kawan yang agak lebih riskan kalau untuk saham gorengan cari yang lainnya nanti saya akan memberikan satu rekomendasi yang cukup bagus dan ini bukan saham gorengan ya nanti ya oke ini di awan volumenya bagus dengan kenaikan cukup oke akumulasinya juga masih oke ya ini adalah ini adalah bot oke saham yang bisa yang biasa kita gunakan selama trading harian ya di keluarga oke saham melihat dari cat 5 menitannya juga nah ini alasan saya kemarin kenapa saya merekomendasikan awan karena volumenya bagus dan kita bisa melihat kenapa saya rekomendasi awan ketika jajan sore karena di sini volumenya masih bagus dan ini dominasi volume bagus ketika dia mantul dari MA50 di cat 5 menit nah ini jadikan momentum saya untuk masuk di jajan sore alhamdulillah naik sempat 346 dan closing di 340 ini masih bagus ya karena di 346 kawan-kawan yang sudah cuan jual makanya dia turun ke 340 ini masih menarik ya dengan stop loss atau support dekat buat kawan-kawan semua itu adalah di sini ini sudah jelas sekali terlihat ya tuh ada pantulan pantulan nah ini ada di harga 328 ini adalah support dari awan ya 328 selama bertandi 328 ini harusnya akan 350an nah buat kawan-kawan semua menurut saya sih hari Senin ini masih bisa naik 2-3% menurut saya loh tapi ini kita berharap market juga mendukung ya oke saya tadi sudah bahas awan terkait sedikit saham gorengan nah saya akan kembali untuk ke saham yang bisa dikatakan punya lebih sehat ya nah ini saya membahas yaitu adalah MBMA ini adalah salah satu saham saya yang saya rekomendasikan dari kemarin-kemarin ya dan Alhamdulillah MBMA juga sudah mulai memberikan progresnya jadi kita akan melihat seperti apa sih progres ke depannya untuk MBMA ya sebelum kita bahas MBMA yuk kawan-kawan bantu saya untuk like dan juga komen ya di video ini semoga yang like dan juga komen diberikan rezeki berlimpah dari segala arah amin ya robal alamin dari awal saya sudah katakan ketika MBMA sudah naik di atas garis tren ini sudah saya bahas ya di keluarga oke saham MBMA sudah naik di atas garis tren kalau dia closing di atas 350 355 355 di sini bisa kawan-kawan HK Alhamdulillah hari ini sudah mulai ada progres untuk MBMA melihat volumenya juga masih bagus ya ini adalah volumenya ya kita bisa melihat volumenya bagus tuh itu 2 harian dan banner detektornya juga semakin oke ini menandakan memang ada yang maintain ya di situ kalau saya bisa gambarkan sedikit untuk MBMA dia sudah breakout dari thread line dekat nah dia sudah breakout di sini ya ini sudah breakout dari trend line nya dan harapan saya ini bisa melanjutkan kenaikannya sampai dengan 600 sampai dengan 700 harapan saya ini tinggal kita kawal trend nya jadi saya katakan kalau saham-saham yang lagi habis turun cukup lumayan dan saat ini dia sudah mulai breakout tinggal kita kawal aja cuannya ya ini adalah salah satu rekomendasi saya juga dan juga akumulasinya juga masih bagus sekali nah jadi sebenarnya kalau kita membahas dengan saham-saham seperti ini kita bisa maksimalkan fitur yang ada di OLT kita seperti trailing stop auto sell dan sebagainya supaya kita bisa mendapatkan gain yang cukup bagus jadi tinggal profit run nya aja yang kita kawalnya ini semoga aja bisa terus bertahan di atas garis trend dan juga terus melaju ke 600 sampai dengan 700 ya kalau kita melihat dari chart 5 menitannya juga ya ini masih bagus sih menurut saya sih ini masih ada dikawal oleh volume-volume buy walaupun tidak terlihat karena kemarin juga kenaikannya tidak terlalu gede ya hanya 1,73 tapi ini adalah salah satu progres untuk saham seperti ini memang kita harus kawal terus bagi kawan-kawan yang tidak suka gorengan MBMA bisa masuk menjadi opsi buat kawan-kawan semua oke terakhir saya akan membahas salah satu saham yang menarik yaitu adalah doit dan disini kita akan melihat doit ya disini kita akan melihat dari trend dan juga momentum di doit dan disini terlihat bahwa doit ini bertahan ya di atas garis trend sempat naik lalu dia menguji trend dan Alhamdulillah dia naik dengan ditambah dia breakout dari resistor dekat resistor dekat ada di 765 makanya kemarin saya katakan doit ini cukup menarik karena dia breakout dari resistor dekat di 765 ditambah volumenya juga cukup bagus nah bandar detectornya juga masih bagus akumulasinya juga cukup oke jadi saya katakan ini sangat-sangat menarik sekali buat kawan-kawan pertimbangkan ditambah juga dengan harga batu bara juga stimulus dari luar negeri juga terkait batu bara ini cukup menarik buat kita pertimbangkan melihat dari chart 5 menitan yaitu kita biasa mencari momentum volume buy disini bahwa terlihat bahwa disini ada volume buy ya jadi menurut sesi masih menarik dengan support dekat itu adalah di harga 765 saya katakan tadi kenapa 765 karena 765 adalah resist yang sudah dijebol oleh doit dan hari ini dia closing di 785 harapan kita duit bisa breakout ke 800 lalu up terus ini tinggal kita kawal jadi saya selalu katakan di keluarga kesam sebenarnya mau main pendek boleh kita kawal saham-saham yang kita menarik dengan trendnya juga cukup oke semoga aja yang berhasil kawal trendnya ini bisa naik sampai 5 sampai 10% secukupnya silakan sepuasnya silakan oke itu aja buat kawan-kawan semua sebenarnya masih banyak lagi sih saham ada 1 saham lagi yang menurut saya menarik tapi menurut saya sih 3 saja sudah cukup buat kawan-kawan semua bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dan trading bareng bersama kita trading mandiri dan analisa simple bersama kita di keluarga oke saham bisa buka admin di 0896 123 31428 oke terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh